Halo Sobat Belajar Obat, ketemu lagi dengan saya Rian Nurdiana di channel Belajar Obat Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan Baik obat kimia maupun obat herbal So, jadi buat kalian yang tertarik dengan pengetahuan soal obat Atau bagi kalian yang sedang mengkonsumsi obat-obatan Dan ingin tahu apa sih manfaat dari obat yang sedang kalian minum Kalian bisa subscribe channel ini Dan juga silahkan bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian Jika kalian menganggap bahwa informasi yang berada di channel ini berguna untuk kalian Oke, kali ini saya akan membahas tentang obat simpastatin Cukup familiar bukan? Ya, ini adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol Oke, mari kita bahas setelah intro berikut ini Di dalam tubuh kita, kolesterol ini berguna untuk berbagai macam loh Seperti misalnya untuk pembentukan hormon-hormon seks Seperti misalnya estrogen dan testosteron Lalu juga pembentukan dinding sel dan juga pembentukan vitamin-vitamin D Nah, jadi gak selamanya bahwa kolesterol ini jahat loh ya Ada dua jenis kolesterol di dalam tubuh kita Yaitu HDL yang biasa disebut sebagai lemak baik Dan juga LDL yang disebut sebagai lemak jahat LDL ini adalah jenis kolesterol yang mudah sekali menempel dengan dinding pembuluh darah Dan mengakibatkan pembentukan plak dan pada akhirnya akan menyempitkan pembuluh darah Sehingga disebut sebagai kolesterol jahat LDL ini biasanya dikaitkan dengan beberapa penyakit Seperti misalnya penyakit janteng koroner dan stroke Sementara HDL atau yang biasa disebut lemak baik Ini berfungsi untuk mengangkut kembali LDL yang berada dalam pembuluh darah Dibawa ke hati untuk kemudian dibuang melalui empedu Sehingga disebut sebagai lemak baik karena menurunkan jumlah kolesterol jahat Kolesterol yang ada di tubuh kita ini tidak hanya berasal dari makanan loh ya Tapi tubuh kita juga bisa membuat kolesterol itu sendiri melalui proses-proses enzimatik Jadi hal ini juga mengakibatkan kenapa sih kalau orang-orang dengan penyakit jantung koroner Atau dengan stroke Ini diberikan dokter obat-obatan penurunan kolesterolnya Bisa jadi seumur hidup atau dalam waktu yang lama sekali Karena tubuh kita juga memproduksi kolesterol Simpastatin adalah obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 10 dan 20 miligram Dan dijual dengan berbagai merek dagang Seperti misalnya simpastatin, zokor, simbado, sintrol, selfim, stakol, stakoles, norpid, mersifas, dan valesima Simpastatin adalah keluarga dari obat-obatan statin Selain simpastatin ada juga yang termasuk keluarga statin itu Misalnya rosopastatin dan atorvastatin Simpastatin ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang dapat memproduksi kolesterol jahat Sehingga kadar kolesterol dalam darah jadi berkurang Dosis dan durasi minum simpastatin ini tergantung dari berapa tinggi kadar kolesterol dalam darah Kondisi kesehatan pasien, usia, serta seberapa tinggi resiko pasien untuk mengalami kejadian stroke dan penyakit jantung koroner Umumnya simpastatin akan diberikan dalam dosis 10-40 mg 1 kali dalam 1 hari Lalu bagaimana sih cara minum simpastatin yang benar? Ada beberapa anggapan bahwa dengan minum obat simpastatin kita jadi lebih bisa makan makanan yang berlemak Wah ini keliru banget nih ya Pada pasien yang mengalami peningkatan kadar kolesterol yang diresepkan obat simpastatin juga harus menjalani program hidup sehat Seperti misalnya menghindari makanan-makanan yang berlemak Seperti misalnya gorengan, opor, rendang, dan lain sebagainya gitu ya yang mengandung-mengandung lemak Dan juga meningkatkan asupan makanan-makanan yang tinggi serat seperti misalnya sayuran Nah lalu bagaimana cara minum simpastatin yang benar? Nah simpastatin ini harus diminum malam hari menjelang tidur Karena pembentukan kolesterol ini terjadi di malam hari saat kita tidur Selama mengkonsumsi obat ini kalian juga harus kontrol ke dokter secara rutin Untuk memastikan bahwa terapi yang dihasilkan ini memperoleh hasil yang baik Juga untuk mengidentifikasi jika ternyata kalian mengalami efek samping-efek samping dari obat Efek samping simpastatin yang paling umum adalah seperti misalnya masalah-masalah otot Yaitu nyeri pada otot yang dalam bahasa medis dikenal sebagai rhabdomyolysis Selain masalah pada otot, efek samping yang patut diwaspadai lagi adalah penurunan fungsi hati Nah jadi kalau setelah mengkonsumsi simpastatin Anda mengalami gejala-gejala seperti mudah lelah, urin menjadi gelap, nyeri pada otot, muntah, mata menjadi kuning Nah Anda harus segera kembali ke dokter untuk berkonsultasi kembali Lalu efek samping lainnya yang biasanya ringan ini seperti misalnya flu-like syndrome Atau biasa tandanya itu bersin-bersin, lalu sembelit, kembung, dan sakit kepala Saat Anda mengkonsumsi simpastatin mungkin juga Anda mengkonsumsi obat lain kan ya Nah obat-obatan seperti misalnya amlodipin, kerafamil, diltiazem, amiodaron, anti jamur seperti misalnya flukonazol, antibiotik seperti klaritromisin dan eritromisin, simetidin, niacin, dan juga buah seperti grapefruit Ini dapat meningkatkan efek dari simpastatin Berikut juga ya efek sampingnya gitu ya Nah tapi Anda tidak perlu khawatir karena dokter tentu saja sudah memikirkan atau mempertimbangkan kemungkinan interaksi yang terjadi Yang perlu Anda lakukan adalah ceritakan pada dokter tentang obat yang Anda konsumsi di rumah saat ini jika itu berasal dari dokter lain Dan juga minta bantuan kepada apotekar untuk membuatkan jadwal minum obat supaya Anda terhindar dari interaksi yang akan terjadi Obat simpastatin termasuk ke dalam kategori X untuk ibu hamil Yang artinya obat ini sama sekali tidak boleh digunakan pada ibu hamil karena beresiko mengakibatkan bayi lahir dengan kecacatan atau kematian janin dalam kandungan Sehingga nih untuk wanita yang masih dalam usia produktif dan harus mengkonsumsi obat simpastatin Anda harus memastikan bahwa obat kontrasepsi atau kontrasepsi yang Anda gunakan ini benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan Sementara data keamanan untuk wanita menyusui atau ibu menyusui ini datanya belum begitu banyak gitu ya Dan akurat sehingga Anda harus menyampaikan kepada dokter bahwa Anda sedang menyusui jika harus mengkonsumsi simpastatin Nah obat ini hanya boleh digunakan pada wanita menyusui hanya atas pertimbangan dari dokter Oke Sobat Belajar Obat, demikian tadi informasi tentang obat simpastatin yang perlu Anda ketahui Semoga menjadi bermanfaat untuk Anda semuanya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax